Jadi istilahnya sakit yang suka ngitem, berenangnya begini Pasiran termasuk kemana itu? Kalau pasiran enggak, dia bukan penyakit Pasiran itu genetik Bawaan, bawaan sifat, ikan ya Jadi ngitem, kalau dia tuh ngitem, endi dia tuh ngitem total Terusnya keluar lendir-lendir Terusnya berenangnya begini nih, tiduran Ikannya tiduran, gak mau makan Penyebabnya apa tuh? Banyak faktor, tapi biasanya penularan Nularnya paling cepat itu Selain white spot, endi dia tadi Paling cepat mularnya Nah, biasanya kalau itu Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Tulik lagi Salah ngobong-ngobong Kami kan ngobong-ngobong gak asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan-jangan kita tetap muka lo gak megang kamera nih Ya kan? Seringnya lo dibelakang kamera Gue di depan Masih selanjut Masih semangat Masih semangat Sedikit lagi Karena Alhamdulillah hari ini kita Datang ke kediamannya Bang Erwin Kita mengunjungi perkembangan dagangnya Dan ternyata Semakin sibuk Ada yang terganggu Karena channel Youtubenya jarang upload Jadi Bang Erwin ini ada channel Youtube yang namanya My Ikan Channel Dan ingat tuh Channel itu N nya Dua Bukan satu Salah ngobong-ngobong Nggak ngobong gak sih Apa gimana? Nggak bisa juga ikan-ikan lain Nanti gue terangin kegunaannya Terusnya ada juga Madfish Ini ada FMC Madfish FMC Ya bahan-bahan dasarnya ini dari Formaline Malacid Green Nataline Blue Ini untuk apa ini? Yang ini dulu deh Ini dulu Kita ada obat dulu Ini buat eksternal sebenarnya Ini buat eksternal Formaline Malacid Green Bagian luar bro Betul Eksternal Kalau didiskus ini yang paling sering Itu antara lain ya Misalnya White Spot Jamur Terusnya NDD NDD gue juga pake ini Cuman kalau NDD itu apa? New Discus Diceas Jadi istilahnya Sakit yang suka ngitem Berenangnya begini Pasiran termasuk kemana itu? Kalau pasiran enggak Dia bukan penyakit Pasiran itu genetik Bawaan Bawaan sifat Jadi ngitem Kalau dia tuh ngitem NDD itu ngitem total Terusnya keluar lendir-lendir Terusnya berenangnya begini nih Tiduran Pikanya tiduran Nggak mau makan Penyakitnya apa tuh? Banyak faktor Tapi biasanya penularan Penularan paling cepat itu Selain White Spot NDD tadi paling cepat nularnya Nah biasanya kalau itu Gue gabung dua nih Antibiotik Antibakteri sama FMC ini Jadi bisa digunakan terpisah atau Memang halnya? Boleh terpisah boleh gabung Tapi lebih baik gabung Misalnya Ini kita nyobatin White Spot pake ini Tapi Kita harusnya bagusnya pake ini Karena kenapa? Biasanya abis White Spotnya selesai Masa inkubasi si penyakit selesai Dia secondary infection Makanya Antibiotik buat ngebantu juga Gitu loh Ini antibiotik ya sifatnya ya Jadi kuman itu bro Serba salah Ya kan? Kita obatin Takutnya ada second Dari secondary infection Nyambung lah Penyakit lainnya Maksudnya Maksudnya gini Jadi bakteri itu Mempunyai daya kebal Jadi Imun Dihajar lagi lah Sama Antibiotik Ini menurut pemalaman gue ya Mohon maaf nih gue bukan dokter Menyimpelkan lah kita Gitu loh Sumpulannya seperti itu ya Tapi gue sendiri Jujur udah pake ini selama 3 tahun Gue udah pake 3 tahun Dan Gue pernah kena wabah Ada di konten gue Gue pernah wabah semua Salah satu obatnya ini Akhirnya lu menggunakan ini Nah Ini gue udah 3 tahun Harganya berapa? Ini antibiotik Rp25.000 FMC Rp75.000 Nah ada satu lagi produk Dari Matrix Namanya external Yang dari copper Tapi gue akan lebih Anjurkan ini Karena dia lebih banyak Istilahnya Bisa Menanggu lagi Lebih banyak penyakit Win Gue kan ada toko Tuan aku ya Kayaknya belum ada produk ini Boleh lah gue bawa Siap Support Siap Ini Dan ini gak hanya untuk discus Hanya untuk discus Noted ya Arwana gue pake ini loh Di konten gue ada loh Gue jembuhin arwana pake ini Ini gak hanya untuk discus Enggak Banyak ikan Kecuali Ikan yang tanpa sisik Pari Terus Dan gue udah pernah mati Pari pake ini Lele Lele tanpa sisik ya Aduh sisik ya Tulik Lele gak ada Ada Lele gak ada Gak ada ya Ya pokoknya tanpa sisik Lagi gak penduk banget Digoreng aja ya Betul juga Itu apa Yang botia 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 gak bisa Botia Ada yang bisa Dan gak Gue udah pernah Beberapa kali coba Ada yang selamat Kuat Ada yang enggak Karena botia itu ikan alam loh Dia bisa adaptasi aja Hidup udah bagus Walaupun ini tanpa sisik juga kan Betul kan Enggak ngerti Pokoknya pari yang paling parah Pari jangan pernah coba-coba Pari Pari gagal Harganya Rp25.000 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 Rp75.000 Oh Rp25.000 Rp75.000 Dan ini memang sama semua Harganya Dimana-mana Dari 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 pabrik Harga resellernya Seperti itu Harga seller Harga reseller beda ya Gitu Harga reseller beda Seller sama seller Seller beda Seller kan harga jual Reseller Kayak gue menjual kembali Kok ada gak Ya seller aja lah Pokoknya Harga seller Pokoknya Rp25.000 Rp75.000 Misalkan Paling kalaupun ada Rp75.000 Rp75.000 Rp5.000 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 Misalnya gue Untuk di toko Untuk juali Harus jual segini Harus jual segitu Tapi kan harga beli gue Gak segitu Nanti kan ada Ada inian khusus Dari pabrik Terus ada apalagi Obat dulu Tanggung Obat Nah Kita kan tadi ngomongin External Nah Ikan diskus Paling sering sakit Itu internal Dan gue Dari dulu Paling takut internal Ketimbang external Ntar Lu pelan-pelan Ngomongnya pak Gimana terus Biar disimak Biar disimak bro Ngomongnya kok Terus bang Kalau jualan bagian Promosi Udah kayak SPG Kalah pak Cuma SPG tuh kalah Kalah Soalnya pemahamannya Dan Bang Erwin itu Sudah menduktikan Semangat-semangat lah Intinya Gue sangat suka Kalau ngobrolin tentang Ikan Gue sangat suka Karena Untungnya dia gak sexy Gak pake Renok pendek Kalau Jadi Kembali lagi Ini kan tadi External Nah ikan diskes Selain external Akhirnya ketemu gue Selama 3 tahunnya Pake ini External Tapi yang paling gue takut Habis itu internal Dan ini Sebelum ada ini Gue paling takut Ikan import Nah ikan import Lo tau sendiri Modalnya Kalau udah sakit Pusing Nah Akhirnya dicobalah Dites Dikasih tes Coba Di content gue ada Untuk Pertama kali gue ngetes Kalau gak salah tahun lalu ya Bentar Water treatment Against Fish disease Caused by Bakteria Fungus And Parasite Jadi Ini treatment air Jadi sebetulnya Dan gue yakin Ini walaupun Saya telah diskes Berarti gak Hanya untuk Diteskes Sama ini Bacaan ini Bahasa Inggris Keren Swim bladder infection Fish not eating With Stringy 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 White White poop Oh Berak putih Berak putih Loss of balance Irregular Swimming Jadi dia Swim leader Swim leader Swimming Yang nungging 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 Bisa nungging Bisa kiri kanan Drop C Drop C Biasanya sisik Agak kembang Blood Stomach Perut Kembung Kembung Terus Thick White Pup Nanti Kayak White Pup Itu Cloudy Eyes Matanya Agak Berbayang Agak Ada Selaput Oh Sama Ada Cloudy Eyes Ada Bulging Eyes Jadi Matanya Bekak Bekak Kita Khusus Masa Inggris Nih Kok Urgi Ya Kok Nerti Fresh Water And Berus Aquarium Jadi Ini Ternyata Untuk Air Tawar Dan Air Laut Ini Juga Sama Bisa Juga Ini Bisa 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 Ini Ada Logo Ambulan Tadi Jadi Kursus Bahasa Inggris Jadi Kursus Bahasa Inggris Bayar Berapa Kita Boleh 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 Nah Jadi Bisa Banyak Ini Kan Sebentar Ini Banyak Fungsinya Banyak Fungsinya Kalau Eksternal Lo tinggal Dosisnya Lo dimasukin Ke air Kalau Internal Berarti Ini Mesti Dimakan Ini Bubuk Mesti Kedalem Ini Bentuknya Bubuk Bubuk Langsung Ke air Juga Apa Gue Belum Pernah Kalau Campur Burger Gue Belum Pernah Eksperimen Jadi Gue Nggak Bisa Komentar Kalau Dicampur Ya Berarti Misalnya Ikan Kita Sakit Masuk Air Jadi Ini Ada Sendoknya Dalamnya Sudah Sendoknya Ini Jadi Gini Water Treatment Jadi Air Itu Nanti Udah Bagus Fungsinya Untuk Penyakit Dalam Dan Diskus Paling Sering Berak Putih Sama Nggak Mau Makan Dan White Poops White Poops Nggak Pake White Poops Nggak Pake White Poops Aduh Kita Kursus Bahasa Inggris Jadi Paling Sering Penyakit Itulah White Poop Sama Not Eating Not Eating Tadi Ya Kalau Pake Poops Ini Jadi Berak Berak Jadi Paling Sering Penyakit Itu Dan Itu Susah Banget Disembuh Tapi Alhamdulillah Pas Gue Dikasih Pertama Ini Langsung Gue Konten Itu Sehari Besok Makan Tapi Ada Juga Gue Pernah Percobaan Ada Yang Butuh Seminggu Di Konten Juga Ada Yang Paling Lama Sebulan Baru Sembuh Betul Sebulan Tapi Gue Sabar Gue Coba Terus Menasarannya Terus Gini Bro Ini Yubi Kusen Yubi Atau Teman-teman Yang Memang Baru Mulai Baru Jangan Takut Bro Kita Harus Cari Penyebarnya Kenapa 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 Wipe Itu Gampang Indikasinya Ketika Memang Agak Nempel Putih Di Anusia Itu Dan Cari Obat Seperti Ini Ya Katakanlah Ini Kembali Ya Pemahaman Teman-teman Sudah Menggunakan Apa Apabila Memang Sudah Tahu Sudah Paham Dan Tidak Menggunakan Obat Yang Kita Sampaikan Ini Tidak Masalah Lanjutkan Aja Yang Penting Penanggulangannya Halus Segera Ya Betul Tuju Makin Cepat Penanggulangan Sembunyanya Makin Cepat Dan Ketika Ikan Kita Belum Mau Makan Itu Jangan Khawatir Karena Tidak Beda Kita Kita Lagi Sakit Kita Enak Makan Ketika Kita Enggak Enak Makan Itu Secara Otomatis Badan Kita Akan Merangsang Sarap Sarap Yang Kita Jadi Bertahan Dirinya Melawan Melawan Penyakit Itu Cara Otomatis Dan BTW Lo Tau kan Nungging Itu Paling Susah Kan Ikan Batinya Ikan Nungging Itu Kebanyakan Kena Di Mas Koki Kedua Arwana Diskus Juga Ada Kalau Disit Gue Belum Itu Biasanya Ada Gangguan Di Gelenggung Renanya Mungkin Betul Kenapa Tapi Kalau Dipas Poki Itu Biasanya Dari Pakan Itu Bisa Ya Itu Yang Bisa Disembuhin Kalau Pecah Belum Renang Sudah Susah Tapi Kalau Ada Gangguan Itu Bisa Dan Udah Beberapa Kali Bayar Pake Bisa Beneran Dan Arwana Biasanya Ketika Kita Pindah Tempat Baru Ada Sedikit Gangguan Perubahan Suhu Polameter Yang Akan Nolam Ini Ini Bisa Membantu Juga Bisa Membantu Ada Nungging Ada Gue Beberapa Kasus Alhamdulillah Ikan Nungging Tapi Pernah Ada Beberapa Bayar Gue Beli Dan Langsung Gue Minta Review Sayang Gue Males Juga Nyarinya Di Handphone Biasanya Gue Minta Review Gimana Sembuh Mas Cuman Catatan Yang Biasanya Belum Lama Nungging Kalau Udah Nungging Sebulan Baru Pake Ini Ya Tulet Makanya Kita Harus Pekak Kita Perhatikan Ketika Ada Gejala Nggak Enak Biasanya Ada Yang Diganggul Makan Dulu Sebelum Ikan Kita Sakit Apapun Biasanya Ada Gejala Berenang Makan Misalkan Ikan Kita Nggak Seaksif Seperti Biasanya Mojok Nah Itu Kita Curiga Lebih Baik Diobati Dulu Jangan Buru Dikasih Makan Dan Ini Mungkin Bang Tolik Maaf Harus Dari awas Sampai Akhir Jadi Agak Banyak Tapi Mudah Mudah Manfaat Lah Buat Para Hobis Lain Dan Ini Menurut Pengalaman Kita Ketika Teman Teman Mendapatkan Informasi Dari Sumber Yang Lain Tentang Perawat Ikan Mengobat Ikan Sakit Dengarkan Simak Jadi Teman Teman Ini Punya Second Opinion Kira Kira Mana Yang Bisa Cocok Cocok Soalnya Apa Jenis Airnya Seperti Apa Terus Ikannya Juga Dapet Dari Mana Berapa Lama Sakitnya Jadi Enggak Ada Yang Pasti 100% Tetapi Sepengalaman Gua Alhamdulillah Persentasenya Gede Banget Untuk Dua Merk Ini Kita Belum Bahas Burger Oh Iya Ini Tapi Harga Belum Ya Ini Lu Harus Agak Sedikit Kaget Pas Ini Kan Tadi Kalau Ini Cuma 25 Ini 75 Ini Tempat Murah Karena Lu Udah Kasih Gimic Seperti Itu Udah Kasih Klu Ya 240 Lebih Maha Lagi 285 Murah Banget Murah Banget Kalau Ikannya Dua Juta Bro Sekarang Gini Betul Bentar Ini Katakannya 300 Ibu Ya Lu Di Aquarium Berapa Betul Ikannya Berapa Betul Waktu Yang Sudah Lu Lewati Memlewati Diara ikan Itu Berapa Lama Itu Gak Bisa Ditenilai Rasa Bahagia Lu Melihat Ikan Lu Sehat Seperti Apa 300 Rp Mula Bro 285 Malah Misalnya 300 Rp 500 Rp Berwin Bang Curik 100 Rp Gue Beli Betul Yang Penting Ini Ada Gak Efek nya Insya Allah Insya Allah Insya Begitu Gue Sediri Pakai Jadi Semua Yang Gue Jualan Merk Banyak Karena Semua Gue Jual Berdasarkan Experien Gue Pengalaman Gue Jadi Kalau Gue Udah Pakai Bagus Baru Gue Ikut Jualan Karena Gue Juga Malulah Iberkata Jualan Obat Misalnya Gak Bagus Dan Ini Gue Perlu Garis Bawahi Ya Teman Teman Penonton Video Ini Terima Kasih Banyak Untuk Anda Semoga Ikannya Sehat Selalu Amin Amin Ya Allah Dan Yang Belum Subcribe Disubcribe Dan Kenapa Kita Mempromosikan Produk Ini Karena Ini Hasil Pengalaman Dua Pengalaman Dari Mbak Erwin Kita Ada Untung Sedikit Untungnya Benar Sedikit Lebih Ke Pengalaman Lebih Ke Sharing Tentang Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menghadapi Ketika Hal-hal Yang Tidak Kita Terjadi Jadi Kita Ini Mau Beli Mau Terserah Kita Jualan Sedikit Jadi Tujuannya Bukan Jualannya Biar Enjoy Melihara Ikan Kita Sehat Terusnya Beli Ikan Lagi Jadinya Ada Bak Di Tempat Beli Beli Benar Setuju Enggak Harus Beli Disini Tapi Wajib Nih Nih Gue kasih Lihat Whatsapp Nih Serius Wajib Dibli Depat Gue Nanti Gue Jualan Nih Gue Sampai Ngomong Nih Gue Bilang Beli Tempat Lain Juga Gak Apa Apa Kan Dia Sakit Nih Beli Di Tempat Lain Juga Gak Apa Apa Gue Bila Gak Apa Apa Gue Cuma Pengen Lu Yang 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 Penting Obat Ini Gue Kasih Tahu Beli Tepat Gue Beli Beli Berubah Pikiran Beli Gue Gak Bisa Bro Ini Konten Tergila Jadi Intinya Produk Ini Ada Manfaat Insya Allah Kembali Teman Silahkan Yang Menggunakan Produk Lanjutan Eh Bang Satu Lagi Informasi Jadi Teman Teman Gue Juga Ngerti Buat Sebagian Nggak Semua Orang Pelihara Ikan Diskes Yang Mahal Ada Diskes Yang Sedang Ada Diskes Yang Murah Jadi Buat Ngebantu Itu Gue Jual Repack Sumpah Gue Ngebantu Buat Teman Teman Sebenarnya Gue Males Banget Jujur Nga Misah Misahin Tapi Tolong Jangan Tuduh Gue Mengurangi Dan Jumlah Besar Terus Di Repacking Di Indonesia Baru Disebarkan Ke Seller Seller Cuma Sedikit Selernya Di Indonesia Tapi Intinya Gue Repack Lagi Cuma Gue Nggak Ada Repack Karena Gue Pengen Ngebantu Teman Teman Biar Terjangkau Terjangkau Jadi Setengah Harga Gitu Dan Kan Ada Orang 285 Entah Kalau Nggak Manjur Jadi Boleh Ncoba Jadi Jadi Gini Bukan Masalah Ncoba Sedikit Kalau Memang Lu Yakin Ini Nggak Banjur Sorry Jangan Lu Pakai Nggak Yakin Bu Apa Iya Betul Jumlah Kadang Cuma Untuk Harganya Lebih Terjangkau Biar Teman Teman Bisa Kita Repot Lukan Hobi Kadi Biasanya Berplopok Ada Tetangga Lu Belinya Bareng Bareng 285 Katakan 300 000 Katakan 300 000 Bagi Empat Masing 75 Murah Ini Bisa Muat Dan Sekali Pakai Bisa Untuk Dua Hari Walaupun Diperaturannya Sebenarnya 24 Jam Pokoknya Untuk Lebih Gila Lu Was Apa Jadi